Curhat Masalah Rumah Tangga Bulan Ramadhan pertama yang dilalui Aras dan Naurah menjadi berkah tersendiri untuk mereka. Pesanan Basring juga terus berdatangan. Mulai dari offline dan online. Siapa sangka jika usaha yang kemarin sempat sepi, di Ramadhan ini malah omsatnya naik lagi. Alhamdulillah hari ini pesanan tembus 10 kilo lagi ya kak. Alhamdulillah. Semoga semakin lancar ya Rah. Amin. Kamu jangan capek-capek Rah. Semalam kamu tidur jam 12. Nanti malam jangan begadang lagi ya. Aras kasihan melihat Naurah yang terlihat kurang tidur beberapa hari ini. Iya kak. Insya Allah aku baik-baik aja. Kasihan kalau kakak begadang sendirian. Kalau ditemenin kan jadi gak ngantuk. Ya jelas ditemenin bidadari cantik gak akan ngantuk. Tapi ya itu. Pengennya ke kamar terus jadinya. Hei hei hei. Hush. Udah siang. Lagi puasa gak boleh ngomong gitu ah. Iya ya. Oik. Uik. Duh sayang kenapa. Mau nenen ya. Tanya Naurah pada Alfa yang menangis di gendongannya. Kalau nenenin jangan di sini. Rah bisa bahaya. Mengganggu ketenteraman si bocil. Bisa demo nanti dia. Celetuk Aras sambil nyengir. Waduh bahaya kalau sampai demo. Yade aku di dalam aja. Aku masuk dulu ya kak. Nanti aku bantuin lagi. Yaudah sana. Setelah Naurah masuk ke kamar. Aras melanjutkan sendiri memotong bakso sampai akhirnya ada seseorang yang datang menemuinya. Assalamualaikum. Sapa seseorang dari ambang pintu? Waalaikumsalam. Elo Yos. Sini masuk. Rush. Sorry gue ganggu lo ya. Ucap Yos. Dia lalu duduk lesehan di samping Aras. Enggak. Ada apa? Gue dapat interview panggilan kerja Rush. Tapi jadi cleaning service. Menurut lo gimana? Yaudah ambil aja. Sekarang sih kerja apa saja gak masalah Yos. Yang penting halal. Siapa tahu dengan jadi cleaning service dulu. Lama-lama bisa naik jabatan. Tapi nanti kerjanya ada dua shift rush. Terus lo gimana? Gak ada yang bantuin lo. Yos terlihat berat karena nantinya tidak bisa membantu Aras lagi. Eh gak usah gitu Yos. Ini rezeki lo. Gak usah mikirin gue. Gue malah seneng lo dapat kerja. Udah ambil aja. Yos selalu diam. Dia masih tampak mempertimbangkan keputusannya. Gak aja deh Rush. Kasian lo. Kok kasian gue sih? Yang ada lo tuh yang kasihan. Kalau lo sama gue terus, mungkin lo gak akan maju Yos. Lagi pula gue cuma bisa gaji lo sedikit down. Gak akan cukup buat penuhi kebutuhan sehari-hari kalau lo nikah nanti. Gitu ya? Yos masih memikirkan bagaimana baiknya. Karena dalam hatinya masih berat untuk tidak membantu Aras lagi. Udah gak usah banyak mikir. Ada kesempatan, ambil aja. Kesempatan gak akan datang dua kali Yos. Gak masalah kalau harus jadi cleaning service dulu. Yaudah kalau gitu gue berangkat ya Rush. Gue mau interview. Kalau gue diterima, gue janji kalau pulang lebih awal, gue akan bantu lo. Gratis. Gak usah dibayar. Yang penting gue bisa bantu lo. Udah gak usah janji. Nanti malah jadi beban. Udah sana berangkat. Ini tentang masa depan lo Yos. Makasih ya Rush. Lo emang sahabat gue yang paling baik. Maaf karena dulu gue. Udah stop. Kau sabas itu lagi. Gue udah bahagia sama Naurah. Dan udah gak mau mundur lagi inget-inget kejadian itu lagi. Oke. Ya Rush. Maafin gue. Udah sana berangkat nanti telat. Ada ongkos gak? Ada Rush. Cukuplah buat naik angkot. Tempatnya jauh gak? Gak. Masih di Cikarang juga. Yaudah hati-hati. Aras mengantarkan Yos sampai depan pintu. Dia ikut bahagia kalau Yos bisa menemukan pekerjaan yang mapan. Dengan gelar sarjana pun belum tentu mudah untuk mendapat pekerjaan. Dia hanya bisa berdoa semoga Yos bisa keterima kerja. Ada siapa ya? Tanya Naurah yang baru saja keluar dari kamar tanpa Alfa. Alfa udah tidur. Udah? Siapa tadi? Yos. Dia mau interview. Dapat panggilan kerja cleaning service, bun? Alhamdulillah. Semoga keterima. Berarti nanti kalau Bang Yos kerja, aku bantuin lagi di lapak? Gak usah, aku bisa sendiri. Atau nanti cari karyawan lagi. Kamu di rumah aja. Kamu udah capek urusin Alfa sama Basreng. Ya sudah kalau gitu. Kak, tadi Tehrani telpon. Dia curhat katanya Kak Arvan sering mancing sekarang. Sejak kapan dia hobi mancing? Sekarang kayaknya dia tambah aneh. Kenapa ya? Sejak nikah bukannya kerja yang bener. Gak tahu lagi mana jalan pikirannya. Ara selalu duduk lesehan lagi melanjutkan pekerjaannya yang tadi sempat tertunda. Aku gak tahu. Tapi kayaknya bener kata kakak. Kak Arvan sekarang emang agak aneh. Dulu gak gitu sih kayaknya. Kak Arvan kan pinter, rajin belajar. Masa sekarang malah gak mau kerja sih? Katanya Tehrani kemarin sempat kerja di perusahaan temennya papa. Tapi baru sehari keluar. Gak mau disuruh-suruh katanya. Astagfirullah. Arvan. Kenapa sih dia? Ada apa sama dia? Kak, coba nasihatin dia. Kasihan Tehrani. Dia jualan sendiri. Kak Arvan gak mau bantu. Sebenarnya ini bukan urusan kita. Rah, kalau udah berkeluarga, itu ya urusan intern keluarga mereka. Harusnya Rani yang menasehati suaminya sendiri. Bukan kita. Kalau kita yang nasihatin, malah dikira ikut campur urusan rumah tangga mereka. Gah? Kalau Arvan yang minta nasihat, okelah aku nasihatin. Kalau sengaja ketemu dia lalu nasihatin, kayaknya agak etis. Gitu ya, kak? Hmm? Dan kamu, Rah, kalau Rani telpon dan curhat, kamu cukup dengerin aja. Jangan kasih masukan apa-apa. Takutnya kalau ada apa-apa larinya ke kamu terus. Dia harus belajar untuk menyimpan masalah rumah tangganya sendiri. Ya, kalau dimintai saran, masa diam saja. Ya, gimana ya? Kalau dikit-dikit curhat masalah rumah tangga ke kamu, kan gak bagus juga, Rah. Kasih dia pengertian aja untuk bisa menyimpan aib rumah tangganya sendiri. Maka nanti dia juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, gah? Gitu sih menurutku. Gitu ya, kak? Ya, juga sih. Yaudah deh, antar aku coba ngomong ke Tehrani. Semoga aja Tehrani mau mengerti. Sebenarnya aku kasihan sama Tehrani, kak. Setiap rumah tangga pasti punya ujiannya masing-masing Rah, sama seperti kita dulu. Tapi bedanya kita hanya berdua. Gak pernah ngaduin masalah kita sama siapapun. Dan itulah bisa mendewasakan. Sama seperti Arvan dan Rani. Ini baru awal kok. Nanti juga mereka bisa melewatinya. Harus saling komunikasi akan, kak. Nah, betul. Eh, bentar-bentar ada telpon dari Arvan nih. Ucap Aras saat melihat layar ponselnya menyala dan terlihat nama Arvan di sana. Halo Aras lalu keluar menjauh dari Naura. Naura pun melanjutkan pekerjaan Aras. Dia tahu Aras butuh privasi untuk bicara dengan Arvan. Beberapa saat kemudian Aras masuk kembali ke dalam rumah. Ada apa, kak? Tanya Naura. Arvan mau pinjem uang? Jawab Aras. Diminta cerai. Rush, aku pinjem uangmu yang masih di papaya. Aku gak bisa kalau begini terus. Aku harus bikin usaha lagi, Rush. Aku yakin kali ini pasti bisa berhasil. Tolong yakinkan papaya, Rush. Rush, ucap Arvan saat menelpon Aras. Aras menceritakan semuanya pada Naura. Meminta pertimbangan istrinya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Karena di dalam hati kecilnya tetap saja ada rasa iba pada saudara kembarnya itu. Kayaknya jangan deh, kak. Kalau Kak Arvan selalu dikasih kemudahan, takutnya dia tidak akan belajar dari pengalaman. Sama ketika kita mendidik anak kecil. Gak semua yang dia minta harus dituruti. Takutnya jadi manja. Kak Arvan sudah mendapat bagiannya sendiri. Dan itu tidak dia manfaatkan dengan baik. Ya sudah sekarang dia yang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan keluarganya. Ucap Naura. Dia berharap nasihatnya ini tidak akan memutuskan tali persaudaraan Aras dan Arvan. Aku juga mikir begitu. Rah, dari kecil Arvan selalu dikasih kemudahan sama mama dan papa. Semuanya diturutin karena dia anak yang pintar dan penurut. Gak bandel kayak aku. Tiba-tiba Aras ingat masa kecilnya. Dia yang selalu dibandingkan dengan Arvan dan merasa orang tuanya dulu memang pilih kasih. Ya aku ingat. Karena aku kecilnya juga serumah sama kalian. Sabar ya kak. Sekarang kakak tunjukkan bahwa anak yang dulunya bandel ini juga bisa sukses. Bisa mandiri dan bertanggung jawab para keluarga. Naura mengusap bahu Aras lalu tersenyum menguatkan. Dia tahu bagaimana perasaan Aras saat mengingat masa kecilnya. Oke siap. Aku harus semangat. Yuk lanjut goreng basrengnya. Dapat pesanan berapa lagi hari ini? Aras kembali bangkit. Dia bersyukur karena memiliki Naura yang tidak pernah membiarkan dia terpuruk. Yang selalu memberi support untuknya agar bisa terus berjalan maju ke depan. Nah gitu dang. Itu Bunur sama Bu Pipit sudah datang. Kebetulan Bu. Udah selesai nih potonginya. Ucap Naura dari dalam. Dia pun berdiri lalu menghampiri keduanya. Alhamdulillah bisa kerja lagi nih Mbak Nauru. Lumayan kan buat bikin biji ketapang nanti kalau mau lebaran. Ya Bu. Semoga orderan banyak terus ya Bu. Biar Bu Pipit dan Bu Nur bisa dapat penghasilan tambahan. Ya Mbak Nauru. Ayo mana nih yang mau digoreng? Bentar ya Bu. Baru saja Naura mau mengambil. Aras sudah lebih dulu membawakan keluar. Bu Nur dan Bu Pipit akan menggorengnya di teras rumah. Makasih Mas Aras. Sama-sama Bu. Aras dan Naura melanjutkan pekerjaan mereka. Naura akan membuat bumbu pedas daun jeruk. Agar ketika Basring sudah matang nanti bisa langsung dibumbui. Sedangkan Aras tidak mau berdiam diri. Dia membantu Naura mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu dan mengepel. Karena sejak subuh, ruang tamunya dipakai untuk bekerja. Jadi baru sekarang dibersihkan setelah semuanya pekerjaan di ruang tamu selesai. Dia telpon lagi. Rak, aku meles angkat telponnya. Ucap Aras saat melihat ponselnya kembali berdering. Kak Arvan? Iya. Tadi kakak Mang bilang apa? Ya bilang kalau mau pikir-pikir dulu. Yaudah bilang aja maaf gak bisa, Fen. Lo usaha dulu sana. Itu uang juga bukan uang gua. Uangnya apa-apa. Gitu aja kak. Ucap Naura menirukan gaya Aras bicara pada Arvan. Bisa aja lorang ngikutin gaya gua. Hei hei hei. Ya dank. Udah sana kak. Buruan. Daripada diteror terus. Ini bukan tega. Tapi membantu ke Arvan agar bisa lebih bertanggung jawab. Oke bos. Aras kemudian menerima telpon dari Arvan. Dan mengatakan persis seperti yang diucapkan Naura. Tapi jawaban Arvan malah diluar dugaan. Kamu tega sama aku ya, Wash. Apa ini caramu buat balas dendam sama aku? Aku kan udah minta maaf karena udah bantuin Yus. Aku gak tahu menahu kalau kamu dijebak di hotel sama Naura. Udahlah, Ven. Lo udah mulai ngaco. Udah tidur lagi sana. Mimpi dapet uang segepok. Gak usah kerja. Bukannya introspeksi malah nyalain orang. Kesel gua. Aras lalu menutup telponnya. Masih uring-uringan setelahnya. Kak Istighfar. Ingat lagi puasa lho. Kau tegur Naura dari dapur. Astagfirullah. Arvan nih bener-bener nguji kesabaran orang. Bisa rusak pahala puasaku gara-gara dia. Udah biarin aja. Biarin dia berfikir sekarang, Kak. Di kediaman Indra. Arvan kesal pada Aras yang menolak permintaannya. Bahkan dia menganggap kalau Arvan sedang membalas dendam padanya karena apa yang sudah dia lakukan. Sekarang Arvan bingung bagaimana caranya dapat uang lagi untuk modal usaha. Dia tidak bisa hanya jadi karyawan atau bakul gorengan yang tentu saja hasilnya sedikit. Arvan lantas mengambil alat pancingnya. Dia ingin menghilangkan stres dengan memancing hari ini. Dia pun sudah siap mengeluarkan motornya. Ah mau mancing lagi? Tanya Rani saat melihat suaminya sedang menyelempangkan tas pancing. Iya, Ran. Aku stres gara-gara Aras gak mau minjemin uang. Eh pinjem uang ke-Karash? Rani tampak kaget dengan ucapan Arvan. Iya. Aku butuh modal untuk usaha, Ran. Padahal bagian Aras masih utuh di papa. Tapi gak mau minjemin ke aku. Dia pasti masih kesal sama perilaku kita dulu. Makanya dia tolak mentah-mentah. Astagfirullah, kenapa mikir sampai begitu? Aras dan Nauraga mungkin begitu. Ah, sudahlah. Aku stres selama-lama kalau begini. Aku pergi duluan. Doakan aku dapatikan banyak. Eh, di rumah aja. Bantuin aku, ah. Rani berusaha mencegah Arvan pergi. Tapi laki-laki itu masih tetap memaksa. Sampai akhirnya datang Indra dan Novia. Fa'an! Bentak Indra. Kenapa, Pak? Aku stres, Pak. Butuh refreshing. Gak usah ikutan momel juga kayak Rani. Parkir lagi motormu. Kalau kamu berani pergi mancing, sekalian aja kamu pergi dari rumah papa. Ngerti kamu? Arvan terdiam. Dia tidak berani membantah papanya lagi. Dia menurut. Memarkir kembali motornya dan turun mendekati Rani. Ayo masuk. Papa mau bicara. Indra lalu masuk bersama Novia yang sudah capek melihat kelakuan Arvan. Arvan dan Rani mengekor di belakang. Fen, tolong diwasalah sedikit. Kamu pikir dengan mancing seharian seperti kemarin? Kamu bisa menyelesaikan masalahmu? Bisa dapat uang untuk menghidupi istrimu? Untung aja kamu belum punya anak. Kalau sifatmu begini, mana bisa kamu menafkahi anak istrimu? Makanya aku pinjem uang lagi. Pak, aku janji kali ini bisa berhasil. Boleh kan, Pak? Papa udah gak ada uang. Papa bohong. Bagian aras kan masih ada. Kamu masih ngincer bagian aras? Lama-lama Indra tersulut emosi. Dia tidak habis fikir kenapa Arvan seperti ini. Minjem, Pak. Nanti juga dibalikin kalau aku udah berhasil. Kapan? Kalau gak berhasil? Setiap buat keputusan, harus mikir pahitnya juga. Mau bayar pakai apa kalau gak berhasil? Hmm, pasti berhasil, Pak. Aku yakin. Gak. Itu bukan jawaban. Papa cuma nanya. Kalau gak berhasil jaminannya apa? Kamu pinjem di bank aja ada jaminannya. Mobil, Pak. Mobilmu cuma dua ratus. Di mana-mana nilai barang yang dijaminkan itu harus lebih tinggi. Gimana? Punya jaminannya? Atau Papa pinjemin lima puluh aja? Mau? Lima puluh dapet apa-apa? Belitan aja gak dapet. Yaudah pakai modal yang ada. Bisa fan asal bersyukur dan mau ulet. Aku udah buntu, Pak. Kamu sendiri yang membuat buntu. Padahal banyak jalan yang lebih mudah. Tapi kamu gak mau. Kalau begini terus, mending Papa saranin kamu ceraikan Rani saja. Kasihan dia. Harus mikir sendiri. Cerai! Arvan terkejut dengan saran Papanya. Berusaha istikomah. Yaudah bersyukur karena hari ini dia diterima kerja setelah kemarin interview. Dan hari ini adalah hari pertamanya kerja di sebuah kantor sebagai cleaning service. Untuk mendapatkan pekerjaan ini, dia bahkan rela memakai ijazah semanya dan menyimpan dulu gelar sarjananya. Karena dia tahu mencari pekerjaan tidak mudah. Apa saja dia lakukan agar bisa bertahan hidup tanpa bayang-bayang Papa tirinya itu. Yaudah waktu itu sudah mendengar dengan jelas kalau Pram sebenarnya adalah Papa tiri yang hanya terikat perjanjian dengan mamanya untuk menyekolahkannya sampai jadi sarjana saja. Setelah itu, Pram lepas. Apalagi sekarang Yaudah sudah bisa melihat lagi. Tentu saja Pram semakin tidak peduli. Bismillah semoga pekerjaanku hari ini lancar. Yaudah yang sudah memakai seragam. Segera berangkat dua jam sebelum jam masuk. Karena lokasi kerjanya memang jauh dan khawatir kejebak macet di jam kerja seperti saat ini. Dia berdiri menunggu angkot di pinggir jalan. Lumayan lama sampai akhirnya bukan angkot yang datang. Tapi mobil sedan yang tiba-tiba berhenti di depannya. Seorang wanita dari dalam mobil itu membuka kaca jendela dan memanggilnya. Bang Yos mau kemana? Teriak wanita itu. Disti? Mau kerja? Nunggu angkot? Iya nih. Kemana? PT Sumber Rejeki Des. Oh. Ayo bareng aja bang. Nanti aku antar sekalian. Aku gak buru-buru kok. Beneran? Iyik ayo cepat. Aku bisa dimarahi orang nih kelamaan berhenti di sini. Adisti sesekali menoleh ke belakang takut kalau dia mengganggu kendaraan di belakangnya. Iya, iya. Yos yang memang takut terlambat akhirnya menerima tawaran Adisti. Dia langsung masuk setelah Adisti membuka pintu. Itu PT yang bikin perabot itu kan bang? Iya bener. Iya, iya aku tahu. Adisti langsung mengemudikan lagi mobilnya. Dia akan mengantarkan Yos. Yos. Iya, iya. Maaf ya Des. Aku ngeripotin kamu lagi. Gak apa-apa bang. Oh ya kerja jadi apa? Seragamnya oran putih. Adisti melihat sekilas ke arah Yos. Cleaning service Des? Alhamdulillah. Gak apa-apa bang. Semua pekerjaan itu baik. Iya Des. Kata Aras juga gitu. Soalnya nyari kerjaan itu kan gak gampang. Nah betul itu bang. Selagi pekerjaan itu halal, ambil aja. Gak perlu gengsi bang. Zaman sekarang kalau gengsi agak makan. Gitu sih kata papaku. Hei hei. Yadis. Aku sih gak gengsi. Apa aja aku mau kok. Cuma aku berat di Aras aja. Kak Aras? Kenapa emangnya? Kalau aku kerja, aku jadi gak bisa bantuin Aras di lapak. Udah gak usah dipikirin bang. Kak Aras itu orang yang tangguh. Dia kerja sendiri juga bakalan bisa. Gak kayak Kak Arvan. Adisti jadi mengingat kakaknya yang setiap hari selalu dibicarakan oleh kedua orang tuanya. Dia sampai kesal kalau ingat Arvan. Emang kenapa dengan Arvan? Setiap membicarakan Arvan, Yos jadi ingat Rani lagi. Kak Arvan semakin aneh deh. Udah gak mau kerja. Suruh bantuin Kak Arani aja gak mau. Kak Arani kalau suri jualan gorengan keliling kompleka. Kak Arvan gak mau bantuin. Huh kesel deh. Astagfirullah. Yos sangat kaget mendengar ucapan Adisti. Bagaimana bisa Arvan melakukan itu pada orang yang dicintainya? Yos jadi tidak tega pada Rani yang ternyata harus jualan gorengan. Kalau saja kamu dulu mau sama aku, aku gak akan biarin kamu susah, Ran. Tapi sekarang aku gak bisa apa-apa. Karena kamu milik orang, batin Yos. Bang, bang Yus, Yoso, Yosi, bang udah nyampe woy. Eh, eh, iya iya des. Maaf. Udah nyampe ya? Yani udah di depan. Mau aku anterin masuk sekalian? Enggak, enggak. Aku jalan aja. Makasih ya udah anterin aku sampai sini. Maafi repotin. Yos selalu membuka pintu dan keluar dari mobil Adisti. Gak apa-apa, bang. Selamat bekerja, ya. Semoga lancar kerjanya. Adisti melambaikan tangan lalu bergegas melajukan mobilnya lagi. Amiin. Gumam Yos setelah mobil Adisti menjauh. Yos berjalan masuk ke area tempat kerjanya. Dia belum hafal tempat-tempatnya. Termasuk tempat loker para pegawai. Di mana dia akan meletakkan tasnya sebelum bekerja. Yos harus tanya dulu ke Satpam dan setelah tahu, dia langsung menaruhnya. Sembari menghafalkan setiap tempat yang dia lewati. Setelah meletakkan tas dan menguncinya, dia berkumpul dengan cleaning service lain untuk braving dan berdoa dulu sebelum melaksanakan tugasnya. Kalian berlima bagi tugas, ya. Untuk Yos karyawan baru, kamu bersihkan toilet kantor setelah ini. Habis itu bersihkan jendela dan tralisnya, ya. Jangan sampai ada debu yang masih menempel. Ucap seorang atasannya. Lalu yang lain juga diberikan tugas masing-masing. Braving selesai. Yuk semangat. Mulai kerjakan tugas kalian. Jangan malas meski puasa, ya. Anggap ini sebagai ibadah juga karena kalian membantu menjaga kebersihan kantor ini. Yos bergegas mengambil peralatan sesuai arahan atasannya. Lalu mencari toilet yang akan dia bersihkan. Uh, baunya. Gumam Yos. Meski dia menggunakan masker tetap saja ada bau yang menusuk hidungnya. Awalnya biasa saja. Awalnya biasa saja. Sampai akhirnya perutnya bergejolak dan ingin muntah. Yos langsung keluar dari bilik kamar mandi. Dia membasuh mukanya di wastafel agar lebih segar dan tidak mua lagi. Ya Allah semoga aku kuat. Semoga aku ikhlas. Biar semua ini tidak menjadi berat. Ingat Yos. Ini adalah jalanmu menuju sukses. Tunjukkan pada si pram itu kalau kamu juga bisa sukses. Meski baru jadi cleaning service sekarang. Ya Allah hilangkanlah rasa mual dan ingin muntah. Izinkan aku berpuasa. Yos mengambil nafas dalam-dalam. Dan dia siap untuk masuk ke bilik kamar mandi yang lain. Beberapa jam kemudian, tugas pertama Yos sudah selesai. Dan sekarang dia akan melanjutkan ke tugas berikutnya. Dia bersyukur karena tidak sampai muntah. Puasanya tetap aman. Dan sekarang dia sudah di depan jendela kantor untuk membersihkan kaca dan teralisnya. Saat waktu salat tiba, Yos salat berjamaan di mushala kantor bersama yang lain. Berpuasa sambil bekerja ternyata sangat berat. Tapi dia berharap esok dia akan terbiasa. Dan tidak terjadi hal seperti tadi lagi. Yos, beli minum yuk. Aku haus. Ucap rekan kerja Yos. Kamu gak puasa? Tanya Yos. Puasa? Tapi gak kuat. Busyodah kerjaan begini sih susah buat puasa Yos. Udah ayo minum aja gak apa-apa. Kerjakan juga ibadah Yos. Allah maha taulah. Maaf. Tapi gak dedit. Insya Allah aku kuat. Kerja emang ibadah. Tapi puasa juga wajib hukumnya. Kalau bisa dilakukan keduanya, kenapa gak? Semoga aku kuat sampai buka nanti. Sayang lo setahun sekali. Masa kamu sia-siain? Padahalkan di bulan ramadhan pahala kita dilipat gandakan. Dit. Em gitu ya Yos? Laki-laki itu tampak dia merenungi ucapan Yos. Kedatangan artis. Awalnya Aras ingin jualan sendiri hari ini. Tapi Naura memaksa untuk ikut. Naura kasihan kalau Aras harus jualan sendiri. Padahal setiap jualan selalu diserbu banyak orang. Masih goreng dan juga melayani pelanggan. Tentu tidak mudah bagi Aras. Alfa gimana kalau kamu ikut? Diajak aja kak. Paling cuma berapa jam aja kan? Emang gak apa-apa? Insyaallah gak apa-apa. Gak enak kalau nitipin ke mama terus. Biar Alfa tahu bagaimana ayah dan bundanya cari uang untuk masa depannya. Ya sudah kalau gitu. Beneran gak apa-apa Alfa ikut? Bismillah gak apa-apa kak. Naura lalu menyiapkan semua keperluan untuk Alfa. Dia membawa susu, popok dan minyak telon. Tidak terlalu banyak bawaannya karena tidak jauh dari rumah dan dia dilapak juga paling hanya 2-3 jam saja. Aras terpaksa harus bolak-balik naik motor untuk meletakkan adonan dan sausnya terlebih dahulu. Dia menaruhnya di gerobak dan dia titipkan ke tetangga lapak. Lalu pulang lagi menjemput Naura dan Alfa. Repot memang. Tapi semua mereka lakukan agar tidak merepotkan orang tua. Alfa, ikut ayah jualan ya. Gak boleh rewel ya sayang. Nanti banyak cewek-cewek cantik yang pada ngantri loh. Kau usah iri sama ayah ya. Ucap Aras sambil menggoreng bakso mekar. Sedangkan Naura menggendong sambil menyiapkan kemasan plastik dan saus agar nanti tidak kualahan saat pembeli sedang banyak-banyaknya. Kang Basreng belum mateng ya? Tanya seorang pembeli yang sudah datang di jam empat kurang. Belum kak. Ditunggu ya. Bentar lagi. Paling sepuluh menit lagi. Jawab Naura. Sedangkan Aras hanya tersenyum. Eh saya akan tanya sama Kang Basreng. Bukannya pembantunya. Dia istri saya kak. Cantik kan? Bida dari saya dunia akhirat. Insya Allah. Ucap Aras dengan sopan. Sebenarnya dia tidak terima jika Naura disangka pembantu. Tapi karena dia sedang puasa, jadi dia memilih untuk menahan diri. Oh istrinya. Kirain masih lajang. Maaf ya mbak. Kirain mbaknya asistennya Kang Basreng. Orang itu lalu menggeser kursi untuk pembeli tepat di depan penggorengan. Mungkin agar bisa melihat Aras dengan jelas. Kak maaf kalau bisa geser ke situ ya. Takutnya keciperatan minyak panas. Kau tegur Aras dengan sopan. Gak apa-apa Kang. Saya pengen lihat cara gorengnya aja kok. Kok bisa seenak itu? Ucap pembeli itu. Naura hanya diam. Meski dalam hatinya kesal dengan sikap perempuan itu yang sepertinya sengaja membuat dia cemburu. Naura menyebukkan diri dengan mengerjakan yang lain. Dia tidak mau ambil pusing dengan mereka yang berusaha menggoda. Dia percaya penuh pada suaminya. Dia percaya kalau Aras tidak akan mengkhianatinya. Gorengan pertama sudah matang. Dan sekarang sedang ditiriskan oleh Aras. Tapi banyak sekali orang yang sudah mengantik.